Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan saya beri judul dengan hidup dalam kesederhanaan, yang diambil dari Filipi Fasal yang keempat ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Di zaman sekarang, hidup yang penuh dengan hedonisme, konsumerisme, semua sebawah dan instan, bisakah kita hidup di dalam kesederhanaan? Apa artinya hidup dalam kesederhanaan? Hidup dalam kesederhanaan bukan hidup dalam kekurangan atau kemiskinan, tetapi hidup dalam kesederhanaan adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan, dan bukan menurut keinginan tubuh ini. Hidup yang sederhana itu berarti melakukan atau memperlakukan sesuatu dengan tepat. Apa ukurannya hidup dalam kesederhanaan itu? Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, hidup dalam kesederhanaan, dia telah memperlakukan sesuatu barang itu sesuai dengan hakikatnya. Sebagai contoh, kalau kita akan menulis, tentu kita membutuhkan kertas atau buku dan pulpen. Namun, kalau kita ingin membeli buku yang mahal, pulpen yang mahal, demi kenyamanan kita, maka itu berarti sudah di luar hakikatnya. Itulah ukurannya. Yang ketiga adalah, hidup dalam kesederhanaan kita akan bisa melihat contoh. Rasul Paulus mengatakan, Aku belajar untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini sudah jelas menunjukkan hidup dalam kesederhanaan. Contoh yang kedua adalah Maria. Maria mengatakan bahwa dia dirinya sebagai hamba. Dia mau mengikuti dan menerima kehendak Tuhan. Meskipun dalam kehidupannya, dia harus menanggung resiko karena dia mengandung bayi Yesus dari roh kudus. Dengan demikian, hidup yang sederhana adalah hidup yang bisa menerima dengan rasa syukur dan hidup berdasarkan dengan kebutuhan dan bukan keinginan. Kiranya Tuhan tetap mengajarkan kepada kita sekalian untuk tetap hidup di dalam kesederhanaan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih telah menonton!